Sebentar lagi akan ada pertandingan antara Ria Chakraborty dan Diyamukerci. Apa kau siap, Tuan Wasit? Ya, ya. Aku siap. Aku telah menilai banyak pertandingan. Aku tidak pernah melakukan kesalahan, begitu pun hari ini. Itu benar, Tuan Anirban Chaterci. Kau tidak pernah memberikan keputusan yang salah. Begitulah adanya. Bagus. Sangat bagus. Ya, Pak. Begitulah cara aku mendapatkan nama dan reputasi di dunia bulu tangkis. Kau benar. Itu sebabnya kau menjadi wasit terbaik setiap tahun. Ya, Pak. Tapi bagaimana jika tahun ini kau tidak mendapatkan penghargaan itu? Apa maksudmu, Pak? Aku tidak mengerti. Maksudku, kau harus tetap mendapatkan penghargaan. Kami tidak punya wasit jujur sepertimu. Aku berpikir untuk merekomendasikanku. Kau mengenalku dan ayah mertuaku, bukan? Kami memiliki koneksi. Ketika dia mengajukan seseorang, orang itu tidak pernah ditolak. Aku harus merekomendasikanmu. Tidak hanya satu, tapi dua penghargaan. Tapi aku minta maaf. Kami tidak akan bisa melakukan itu tahun ini. Kenapa tidak bisa, Pak? Karena kau selalu memberikan penilaian yang jujur. Tapi kali ini, aku tidak ingin penilaian yang jujur. Kali ini kandidatku adalah Ria Cakraporti dan kandidat Arjun. Dia, Mukherji, akan saling berhadapan. Aku ingin kandidatku, Ria, memenangkan pertandingan ini. Tapi, Pak, yang bermain bagus itu akan menjadi pemenang. Bagaimana bisa aku mengubahnya? Aku akan memberikan penghargaan lebih besar daripada penghargaan yang pernah kau menangkan. Dan aku akan memberikan uang yang besar untukmu. Dan acara itu akan diadakan di Delhi, wasit terkenal dari berbagai negara. Akan berkumpul di sana. Saat kau melihat semua ini, kau akan mengetahui kenapa dan kapan penilaian yang salah harus diberikan. Di situlah kau harus berperan. Jika kau ingin mencapai sesuatu yang besar, maka kau harus melakukan usaha yang besar juga. Maka kau akan mendapatkan hasilnya. Kau harus memberikan keputusan yang salah. Aku ingin kandidatku yang menang. Tugasmu adalah beri keputusan yang salah pada dia. Dengan cara apapun juga. Oke, Pak. Jika aku mendapatkan penghargaan karena memberikan keputusan yang salah, aku akan memberikan keputusan pada dia. Pemerintah tidak hanya akan memberikan penghargaan padamu, tapi juga akan memberimu keamanan, pensiun, jaminan padamu, dan kesempatan untuk pergi ke Olimpiada. Aku harap kau akan mengingat untuk mendiskualifikasi dia, Mukherjee. Iya, Pak. Sekarang kau bisa pergi. Aku sudah merencanakan semuanya, Arjun Agarwal. Kau tidak akan bisa menang dariku. Iya. Aku akan menikahimu. Jika kau dan keluargamu setuju tentang hal ini, bisakah aku menikah denganmu? Katakan padamu, maukah kau mengizinkan aku menikahi dia? Aku tahu ada banyak tanggung jawab yang datang dengan pasangan kehidupan. Sejujurnya, aku tidak tahu apa yang akan kudapatkan untuk membentuk tanggung jawabku. Tapi aku janji untuk memberikan suatu kebahagiaan yang pantas dia dapatkan. Ibu ku mengatakan, setelah menikah, suami menjadi langit terbuka untuk istrinya, di mana dia bisa menyebarkan sayapnya dan terbang seperti burung bebas. Entahlah seberapa besar langit ku akan membuktikan untuknya, tapi aku berjanji bahwa aku akan memberikan dia semua kebebasan itu. Jadi katakan padaku, maukah kau memberiku restu untuk menikahi dia? Tidak. Ayo lebih cepat, cepat! Sopir, lebih cepat! Aku harus sampai di sana segera!